Sebanyak 136 jemaah haji asal Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berangkat ke Tanah Suci Mekah, Arab Saudi kembali ke Tanah Air dan tiba dengan selamat pada minggu siang. Empat bus pariwisata pembawa rombongan haji tiba di Jalan Patunas tepat pukul 11.16 waktu Indonesia Barat di kawasan lantas Polores Tanjung Jabung Barat dan Dinas Perhubungan. Para keluarga dan sahabat jemaah haji pun turut memadati area lokasi penyambutan sejak beberapa jam sebelum kedatangan para rombongan jemaah. Suasana haru terlihat saat para jemaah haji turun dari bus, sana keluarga yang menjemput langsung memeluk melepas kerinduan mereka. Supri, keluarga salah seorang jemaah haji asal Serdang ke Jamatan Betara mengaku menunggu kedatangan orang tuanya yang pulang dari menunaikan ibadah haji sejak pagi hari. Dirinya juga merasa senang telah menunggu selama dua tahun akhirnya ibunya bisa menunaikan ibadah haji. Senang banget, setelah dua tahun menunggu kan, akhirnya kita senang banget lah. Dari jam berapa tadi kita ke sini? Jam sembilan, dari sembilan sampai sini. Itu jam haji sendiri. Bicaro terus. Pokoknya ya lancat terus lah. Jangan ada keterlambatan banyak. Iya, keterlambatan. Sudah kan pandemi hilang. Sementara itu, Heri Putrasam yang sedang menunggu kedatangan adik dan keluarganya yang menunaikan ibadah haji secara rombongan mengatakan bahwa keberangkatan haji keluarganya sempat tertunda selama dua tahun. Selain itu, dirinya berharap di tahun depan tidak ada pengurangan kuota untuk keberangkatan jemaah haji. Sementara Kabak Kesra Kabupaten Tanjung Jabung Barat Hidayat Kusuma menginformasikan, walaupun masih ada wabah COVID-19, namun tidak ada lagi karantina pada jemaah haji. Akan tetapi PCR dan protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Kalau ini kan karena COVID-19. Karena COVID-19, syaratnya kan oleh pengelitara Saudi kan kita harus 65 tahun kebawah. Mudah-mudahan kalau normal kan syarat itu tidak ada lagi. Artinya yang 65 ke atas, selama-selama sudah bisa berangkat. Berarti memang yang untuk karantina emang sudah tidak ditiadakan lagi bang ya? Ya, mudah-mudahan seperti itu tahun depannya yang kita inginkan ya. Tahun ini tidak ada bang ya? Nah, ini tetap lah PCR dan protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Cuma karantina tidak. Berarti sudah mulai ringan. Mulai ringan. Semoga makin ringan. Semoga makin ringan. Gitu pun enak juga kan. Surya Kurniawan, Cik TV. Kelaporkan. Kelaporkan. Badajuan. Badajuan. Sari. Abisa. Sari. Sari. Terima kasih.